Kita sudah berhasil membuat file HTML pertama. Sekarang, pelan-pelan kita akan lihat apa saja aturan-aturan yang ada di HTML. Secara umum, HTML terdiri dari elemen-elemen. Elemen sendiri terdiri dari, yang pertama, tag pembuka, lalu konten atau isinya, dan ditutup dengan tag penutup. Tenang saja kalau teman-teman benar-benar asing, saya akan jelaskan pelan-pelan. Tag pembuka adalah, tag sendiri adalah fungsi-fungsi yang sudah datang otomatis dari HTML. Kita harus menggunakannya untuk secara spesifik ngasih tahu kalau yang akan kita gunakan misalnya adalah tulisan atau yang akan kita buat adalah gambar misalnya dan seterusnya. Secara umum, elemen-elemen ini sekali lagi terdiri dari tag pembuka, isinya lalu tag penutup. Tapi nanti pelan-pelan teman-teman akan lihat ada juga tag-tag lain yang hanya terdiri dari tag pembuka. Kita akan belajar semuanya pelan-pelan. Langsung saja kita mulai. Semua file HTML kita bungkus dalam tag HTML. Jadi ini contoh salah satu tag-nya. Kita mulai dengan kurung lancip seperti ini, dan tag-nya juga ditutup dengan kurung lancip seperti ini. Dan untuk tag penutupnya sangat mirip. Kita juga menulis nama yang sama, tapi dimulai dengan garis miring ke kanan seperti ini. Jadi pada contoh ini, yang baris keempat adalah tag pembuka, dan yang baris keenam adalah tag penutup. Tag yang kita lihat di sini adalah tag boss-nya atau tag utamanya, yaitu tag HTML. Semua file HTML kita harus berada di dalam tag HTML ini. Saya akan hapus baris yang pertama. Lalu kita akan mengenal sekarang dua tag berikutnya. Jadi mulai sekarang saya akan menyebut ini adalah tag. Tag yang pertama adalah tag head. Bagus sekali kalau teman-teman sudah lihat. Setiap tag pembuka kita tutup seperti ini. Jadi namanya sama, ditambahkan dengan garis miring. Itu tag yang pertama, lalu tag kedua adalah body. Kita tutup juga sama persis seperti sebelumnya. Langsung saya jelaskan, di dalam tag head, dia akan berisi informasi-informasi tentang website kita. Seperti judulnya misalnya. Misalnya judul website kita adalah sekolah coding. Tapi kita nggak boleh nulis gini aja. Seperti sebelumnya, kita butuh menulis tag. Tag-nya cukup jelas dalam bahasa Inggris untuk judul yaitu title. Yap, sekali lagi kita tutup seperti ini. Sekarang perbedaannya, teman-teman perhatikan saya akan buka di browser. Ini file kita sebelumnya. Namanya adalah nama filenya yang kita lihat di tab bar-nya. Kalau saya refresh sekarang, tentu selamat datang akan hilang. Tapi di bagian tab bar-nya yang teman-teman lihat adalah isi dari title tadi. Jadi apapun yang teman-teman tulis di title, itu yang akan kita lihat di bagian tab pada browsernya. Yang bagian kedua adalah body. Perbedaannya sendiri, yang di bagian head hanya berisi informasi dan tidak akan kita lihat di bagian konten dari browsernya sendiri. Konten adalah blankan fast putih di sini atau viewport-nya bisa kita bilang. Dan apapun yang kita tulis di body, saya akan tulis lagi selamat datang. Akan terlihat secara otomatis di bagian browser ini seperti yang ini. Tapi pelan-pelan nanti kita akan belajar tag-tag apa saja yang akan kita lihat di HTML. Untuk video ini sendiri sudah cukup. Saya rangkum sedikit. Jadi di dalam HTML ada yang namanya elemen. Elemen terdiri dari tag pembuka, isinya lalu tag penutup. Semua file HTML, kita mulai dengan tag HTML dan juga diakhiri dengan tag penutup HTML. Secara garis besar, HTML terbagi dari dua tag, yaitu tag head dan juga tag body. isi tag head adalah informasi-informasi yang ada untuk website kita dan isi tag body adalah kontennya sendiri atau isi yang akan kita lihat pada viewport di browser ini. Akan banyak sekali yang bisa kita pelajari, tapi sabar saja. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.